Halo guys, selamat datang kembali di arekage channel. Sekarang arek akan membahas 5 tips membuat kue coklat tanpa tepung agar hasilnya maksimal. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe guys ya. Flawless chocolate cake atau kue coklat tanpa tepung yang sangat fenomenal. Hidangan ini memiliki sensasi coklat yang intens dan sangat moist. Keberhasilan dalam membuat kudapan ini ditentukan oleh banyak faktor. Kamu bisa menerapkan 5 tips ini untuk mendapatkan kue coklat tanpa tepung yang lebih enak dan menarik. Yang pertama ya guys ya, perhatikan jenis coklat yang dipakai. Diketahui dalam pembuatan makanan ini memerlukan coklat sebagai bahan baku utamanya. Oleh sebab itu, sebaiknya pilih jenis coklat berbentuk batangan untuk menghasilkan makanan yang lebih enak dan nikmat dibandingkan coklat chips. Selain itu, untuk hasil terbaik kamu bisa juga menggunakan coklat jenis bittersweet. Ini akan menambah intensitas yang pekat akan rasa coklat pada makanan dibandingkan saat menggunakan coklat susu atau coklat milk. Seperti pada contoh di bawah ini ya guys ya, bittersweet coklat. Yang selanjutnya ya guys ya, gunakan teknik folding. Meskipun dibuat tanpa menggunakan tepung, bukan berarti proses pembuatannya bisa dilakukan begitu saja. Sebab ada beberapa teknik yang dapat diterapkan untuk mendapatkan tekstur makanan yang lebih nikmat dan sedap. Salah satu cara terbaik dalam membuat coklat flawless cake atau kue coklat tanpa tepung terletak pada proses pengadukan. Pakai teknik folding memakai spatula atau alat lainnya, lalu aduk perlahan, terutama pada bagian campuran adonan telur. Menerapkan teknik folding atau lipatan akan menjaga stabilitas adonan dan mencegah kue agar tidak amblas ya guys ya. Selanjutnya perhatikan jenis loyang. Loyang yang digunakan juga akan mempengaruhi hasil akhir pembuatan flawless chocolate cake ini. Kamu harus pintar-pintar menyesuaikan takaran adonan dengan cetakan yang hendak digunakan supaya hasilnya sempurna ya guys ya. Perhatikan jenis loyangnya. Semakin besar loyang yang dipakai, maka kue akan semakin tipis. Sehingga ada baiknya gunakan loyang dengan besaran sedang atau tinggi tertentu supaya kue tetap memiliki ketabalan yang pas dan teksturnya terjaga sampai matang. Seperti pada contoh gambar di bawah ini ya guys ya. Jangan dipanggang terlalu lama. Jangan pernah melakukan overbake pada kue apapun termasuk kue coklat tanpa tepung. Itu karena pemanggangan yang terlalu lama akan mengubah tekstur dan penampilan kue. Sehingga menjadi kurang menarik ketika dinikmati. Tekstur terbaik dari flawless chocolate cake adalah moist. Mengingat kudapan ini tidak dibuat memakai tepung sama seperti pengecekan kue lainnya. Cukup tusuk bagian tengah makanan, memakai lidi atau lainnya. Jika adonan tidak ada yang menempel, maka kue sudah bisa diangkat. Dinginkan sebelum disajikan. Jika biasanya kue dapat langsung disajikan selagi hangat, maka khusus untuk flawless chocolate cake ini, hidangan harus didiamkan sampai dingin demi menghasilkan tekstur yang pas. Teknik tersebut mirip seperti ketika kamu membuat no-bake cheesecake. Dimana adonan mesti didinginkan agar bisa diset dengan maksimal ya guys ya. Mendinginkan kue coklat tanpa tepung ini akan membuat teksturnya menjadi lebih sempurna. Setelah itu, baru kamu bisa memberi macam-macam dekorasi seperti gula halus dan kue dapat langsung disajikan. Oke guys, sekian saja info dari RIKG Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Dan see you. Bye-bye.